Tapi sikapnya kami menolak karena 1, 2, 3, 4 Di dalamnya ada alasan ideologi, sejarah, ada kealasan kemampuan Kenapa baru sekarang Bang Adian menolaknya? Hampir sebulan lagi loh, ini piala dunia Sejak 2022 sudah disampaikan oleh seksian Langsung segala macem Ada perbedaan pendapat? Biasa aja, lu udah married? Dia sudah menikah Sering beda pendapat sama istri? Sering Tapi apakah perbedaan pendapat itu harus menjadi alasan perceraian? Ya jangan lah, terlalu mahal pernikahan itu tuh Termasuk juga terlalu mahal bangsa ini Beda pendapat sedikit saja, putus Berarti seksian sudah sempat menyampaikan ini kepada Presiden Jokowi? Sempat, dan sudah disampaikan seksian berkali-kali Tapi kan ketika Presiden punya pertimbangan lain Ya bisa aja emang kenapa? Berarti Pak Presiden Jokowi tidak mendengar saran dari seksian? Bukan tidak mendengar saran dari seksian Ada komunikasi dan saling menjelaskan Sehingga ketika Presiden putuskan tetap berjalan Seksian katakan kita ikut perintah Presiden Tapi secara ideologi Secara historis ini sudah kita sampaikan Yang paling berbahaya ketika orang tidak ngomong nilai ideologi Tidak berbicara tentang nilai kemanusiaan Tidak berbicara tentang nilai historis Tapi manusia Nah itu yang bahaya Tapi kan keputusan tersebut nampaknya juga menjadi beban pikiran Presiden Jokowi Dodo nih Pak Bang Adia Napitupulu Jadi kebingungan begitu Jadi beban Viva sudah mengambil sikap untuk membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia Sekarang kita bicara efeknya Bang Pangi Karena ini ada beberapa kemudian lembaga survei Yang sudah coba-coba untuk melakukan kalkulasi efek terhadap hal ini Termasuk yang katanya pendukung Ganjar ini Justru banyak dari mereka yang mendukung Israel juga tidak apa-apa main di Indonesia gitu untuk Piala Dunia U20 Ya begini kalau Mbak Kenanep Jadi memang semua keputusan itu ada konsekuensi Bahkan Soekarno pun keluar dari PBB pun itu keputusan Dianggap ini mungkin kalau dibanding keputusan ini Hal yang bukan reme teme Kecil banget gitu ya Keberanian sikap bagaimana ideologi itu ada dalam partai itu Nah jadi saya mencermati justru adalah soal ideologi PDIP hari ini Memang kalau kita bicara tentang calon Presiden kita hari ini Atau tokoh-tokoh yang bertarung Itu kan lebih banyak kepada populisme, figur, modal elektabilitas Kan itu yang selalu ditanyakan Kan jarang menanya mana ideologinya Nah platform ideologi bagaimana partai zero tolerance Ada batas-batas toleransi Partai punya sikap, punya ideologi Jangan-jangan saya memahami, mohon maaf Ini yang sedang dicoba disampaikan oleh PDIP Bahwa termasuk mungkin Mas Ganjar juga dianggap Kalau selama ini Mas Ganjar hanya dianggap tokoh populis Tokoh media sosial Atau sebagai calon kepala daerah yang hanya punya modal elektabilitas saja Tapi mana ideologinya? Paling tidak nanti Mas Ganjar dalam kamar panjangnya Kan bisa juga menjelaskan Bahwa saya punya ideologi Saya ada sikap Saya tidak sebagai orang yang reaksioner Hanya musiman dan sentimen-sentimen saja Salah satu contoh adalah ideologi PDIP Mohon maaf Pak Adian ya Penolakan pemilu ditunda Atau perpanjangan Presiden 3 Periode Itu ideologi sebetulnya Kalau, mohon maaf saya seringkali menyampaikan ini Kalau tidak ada PDIP Kalau tidak ada penjaga gawang demokrasi kita PDIP sebagai gatekeeper Misalnya Pak Jokowi bukan 3 Periode Mungkin seumur hidup Karena pengusungnya adalah PDIP Tapi bagi Ibu Mega Karena ini adalah ideologi Ini adalah sikap partai Bahwa Pak Jokowi memang hebat Tingkat kepuasannya, appropriatingnya, level kompidennya 70% is ok Dianggap Presiden terbaik silahkan Tapi kata Ibu Mega Pembatasan kekuasaan itu menjadi prinsip ideologi Bahwa hanya 2 Periode 14 Februari Pak Jokowi selesai Nah itu menurut saya ada ideologi partai yang sedang dibangun oleh PDIP Tapi begini Bang Pangi, kan kita selama ini juga melihat Pak Jokowi nampaknya juga meng-endorse Gajar Pranowo Tapi dengan adanya momentum ini Nampaknya ada perbedaan pendapatan antara Pak Jokowi dengan Gajar Pranowo Nah nanti ini juga akan bisa menjadi game changer kah di Pilpres 2024? Ya kalau game changer kemudian atau apa namanya bahwa ada split ya sikap antara Pak Jokowi dengan Mas Ganjar Justru yang orang akan bertanya ketika nanti jawaban bahwa apapun sikap itu Kalau kemudian amanah konstitusi Ada misalnya histori ideologi tadi bahwa Indonesia punya ideologi Bahwa penjajahan di atas bumi itu tidak boleh Ada batas itu bahwa tidak ada kompromi di situ Nah pengkhianat konstitusi itu justru kemudian kalau Pak Jokowi itu juga akan berhati-hati Takut tergelincir juga kan Karena pengusung Pak Jokowi adalah PDIP Nah kemudian itu yang diingatkan oleh PDIP Pak Jokowi jangan tergelincir Karena Pak Jokowi adalah PDIP, PDIP Pak Jokowi Dan Pak Jokowi diusung oleh ideologi PDIP Sehingga Pak Jokowi pun sangat berhati-hati Maka dalam pidato dia kan selalu mengangkat tetap bicara plestina Hak kemerdekaan atas penjajahan imperialisme itu tidak dibenarkan oleh konstitusi kita Supaya Presiden juga tidak bermengkhianati konstitusi Nah itu yang kemudian hari ini persoalan komensens atau kita Siapa yang salah? Apakah sikap Mas Ganjar yang benar atau Pak Jokowi yang benar? Sebetulnya semuanya sama benar Tapi korpasitas Pak Jokowi kepala negara, kepala pemerintahan Ingin mendamaikan ini Sementara Mas Ganjar sebagai kepala daerah Dan beliau juga bagaimanapun Tentu ada yang senang, ada yang tidak senang Bahkan elektabilitas beliau misalnya di Indonesia Timur mungkin agak menurun Karena sentimen dianggap bahwa ini ada politik olahraga agama Tapi bisa saja ini akan memperkuat Mas Ganjar Kan ada pertanyaan kemarin ada yang mengatakan Mana yang lebih kuat ideologinya Mbak Puan dibandingkan Mas Ganjar Saya mengatakan apa ideologi Mas Ganjar? Sejauh ini memang saya tidak melihat itu Jangan-jangan ini bisa menjadi sebuah ideologi bagi beliau ke depan Nah bahwa beliau itu punya sikap juga Jangan-jangan ini bisa menjadi ideologi Ganjar Artinya apakah ini arahan betul dari partai kepada Iwayan Koster dan juga Ganjar Untuk akhirnya melakukan sikap tersebut Bang? Merespon mengenai kita? Arahannya adalah arahan ideologis Bahwa dalam konteks berbangsa, bernegara Ini loh garis ideologi kita Bagaimana kita menempatkan rakyat dan sebagainya Ini loh aturannya dalam ideologi dan sebagainya Dan itu dijalankan dan tidak masalah Selama memang yang saya awal sebutkan ya Jadi kita terus lihat sama-sama kalimat per kalimat Ada enggak kebencian di situ? Terhadap rasis, ras tertentu? Enggak ada Ada enggak ancaman, intimidasi? Kalau tidak kita akan demo? Tapi sikapnya kami menolak karena 1, 2, 3, 4 Di dalamnya ada alasan ideologi, sejarah Ada kealasan kemanusiaan dan kegiatan Kenapa baru sekarang Bang Adian menolaknya? Hampir sebulan lagi loh Sejak 2022 sudah disampaikan oleh Sekjen Langsung segala macem Ada perbedaan pendapat? Biasa aja Lu udah married? Saya sudah menikah Sering beda pendapat sama itu? Sering Tapi apakah perbedaan pendapat itu harus menjadi alasan perceraian? Ya jangan lah Terlalu mahal pernikahan itu toh Termasuk juga terlalu mahal bangsa ini Beda pendapat sedikit saja Putus Berarti Sekjen sudah sempat menyampaikan ini kepada Presiden Jokowi Dan sudah disampaikan Sekjen berkali-kali Tapi kan ketika Presiden punya pertimbangan lain Ya bisa saja Emang kenapa? Berarti Pak Presiden Jokowi tidak mendengar saran dari Sekjen loh Bukan tidak mendengar saran dari Sekjen Ada komunikasi dan saling menjelaskan Sehingga ketika Presiden putuskan tetap berjalan Sekjen katakan kita ikut perintah Presiden Tapi secara ideologi, secara historis Ini sudah kita sampaikan Yang paling berbahaya ketika orang tidak ngomong nilai ideologi Tidak berbicara tentang nilai kemanusiaan Tidak berbicara tentang nilai historis Tapi manut saja Nah itu yang bahaya Tapi kan keputusan tersebut nampaknya juga menjadi beban pikiran Presiden Jokowi Dodo nih Pak Bang Adia Napitupulu Jadi kebingungan begitu Begini loh Jadi beban Dulu saya pernah bertengkar dengan salah seorang menteri Karena saya dianggap selalu membawa masalah buat Presiden Lalu saya bilang sama dia Tugas Presiden Dan kenapa saya memilih Jokowi? Karena saya percaya dia sanggup memecahkan masalah Kalau dia tidak sanggup, ngapain saya pilih? Kalau saya tidak percaya, ngapain saya pilih? Kalau kemudian dia menjadi punya beban tambahan Itu konsekuensi dia sebagai Presiden Mau ringan-ringan saja, jangan jadi Presiden Artinya kalau dianggap apa yang disampaikan PD Perjuangan ini menjadi masalah tambahan buat Presiden Ya karena dia Presiden Kalau nggak mau ditambah masalah, jangan jadi Presiden Gampang saja Dan saya tidak melihat ada urat yang kemudian keluar dari Kepala Presiden Yang membuat dia seolah terbebang Segala macam Bang Adian, tapi begini Sebelum kemudian mengajukan diri sebagai Tuan Rumah ini kan sudah ada penanda tanganan Dan persetujuan dari kepala-kepala daerah yang juga ikut ambil bagian dalam FIFA Menyetujui dilakukannya Piala Dunia U20 Lah kok terus akhirnya berbeda lagi gitu loh Bang Adian Nggak berbeda Kita cuma sampaikan pertimbangan historis, ideologis dan kemanusiaan Dan karena pertimbangan itu kita minta jangan di Bali Kata Pak Koster kan gitu Itu loh Lalu Pak Ganja menyebutkannya yang sama Oke Apakah kemudian Israel kehilangan haknya untuk berolahraga? Enggak Boleh Di Singapura ditawarkan Kalau minta-diminta untuk melobi Singapura pun Kita mau kok Dan Pak Presiden kirimkan Salah satu menteri terbaiknya untuk bernegosiasi Bicara Bahwa kemudian negosiasi itu tidak menguasakan kita Itu proses Dan ketika kemudian ditanya satu persatu kader PD Perjualan Apakah kecewa tidak di Indonesia? Iya kita kecewa Apakah sedih? Iya kita sedih Tapi kita tidak mau menukar rasa itu dengan nilai historis, ideologis dan kemanusiaan Tapi bagaimana dengan sikap Gibran Bang yang kemudian malah mengajukan diri? Tidak jadi di Bali, di Solo tidak apa-apa, kita siap Keren kan? Tapi kan berbeda Enggak Beda sikap Beda sikap antara Iwayan Koster dengan Gibran Kalau kita belajar tentang demokrasi Maka kita harus berani melihat perbedaan tidak sebagai lawan tapi sebagai kekayaan Kalau kemudian kita berbeda pendapat saya akan katakan Saya tidak setuju pendapatmu Tapi hakmu untuk menyampaikan pendapat itu akan saya bela sampai mati Meskipun sama-sama PDIP yang harusnya ideologisnya sama Yang satu ranjang saya bisa beda Satu rumah bisa beda Satu bantal bisa beda Tapi bagaimana kita saling menghargai perbedaan itu? Itulah demokrasi Gimana Bang Pak? Mbak Kanani Kalau saya mencermati tadi bahwa ini menarik dua keyword ya Politik dan olahraga Nah kalau bicara politik dan olahraga Sebetulnya kan terkesan bahwa ini ada politikasi Ada keinginan mau diambil Nah PDIP ingin mengambil suara kanan Karena blok ideologis rentang blok super blok itu kan ada kanan kiri Nasionalis Islam Ada kemudian yang menggeserkan begitu Tapi kan itu apa juga bagi PDIP yang sudah hari ini Sudah leading sebagai partai pemenang pemilu Beberapa si survei menunjukkan seperti itu Apakah hanya untuk itu? Saya juga gak percaya pada mazhab itu Nah yang kedua adalah misalnya begini Ketika piala dunia kemarin ya Ada lambang LGBT Masih ingat kan waktu itu Qatar punya prinsip, punya ideologi disitu Gak bisa ditawar-menawar Bahwa kalau FIFA gak bersedia kan memang tidak bisa berlangsung Tapi kemudian kan Qatar punya ideologi Punya bergening, punya prinsip, punya sikap Bahwa FIFA mengalah Nah sekarang berarti ini pertanyaannya Apakah Indonesia yang gak punya bergening, sikap Atau memang kemampuan kita melobi di FIFA yang gak kuat Atau memang terlalu kuat DNA politiknya di FIFA itu Untuk kemudian ini digoreng Untuk menggiring seolah bandwagon apa namanya Underdog effect terzolimi Nah seolah FIFA yang merangkap merangkap merasa menang Kemudian masyarakat dia rasa dizolimi Dan PDIP dan partai-partai lain merasa dizolimi juga Jadi ini yang kemudian menarik bagi saya Sebenarnya politik dan olahraga Ini bukan hak kali ini saja Bahwa dulu misalnya di dalam Olimpiadi Olimpadi tahun 1977 Dan sekian saya lupa tahun-tahunnya Kemudian ada orang yang bagaimana mengangkat kaum diskriminatif terhadap kulit hitam kan Mereka tidak pakai metika Di ajang itu mereka gak pakai sandal Kemudian mengangkat kain hitam ya kan Kemudian ada penyanderaan terhadap satu orang Israel Untuk meminta di dalam ajang Olimpiadi Meminta untuk pembebasan terhadap sandera Palestina Itu di dalam ajang Olimpiadi Saya boleh tambahkan satu Oke silahkan Bang Aji Kalau kita lihat pertandingan bolanya Ada Persib Ada Persibaya Ada segala macam-segala macam Waktu menuju lapangan itu Mereka pakai motor iring-iringan pakai bendera Persib Nanti piala dunia berangkat iring-iringan pakai bendera negara masing-masing Kan penunggungnya beda-beda nih Siap gak kalau kemudian ada 2.000 orang pakai motor Brum-brum-brum bendera Israel Itu juga harus ditimbang Apakah itu yang menjadi kekhawatiran Viva Bisa jadi Kalau saya berpikir Viva punya pertimbangan keamanan Kegentingan dan sebeda dan sebagainya Salah satunya ilustrasi saya sampaikan Terima gak kemudian 2.000 orang pakai motor Tiba-tiba menang kalau Israel Berkipir-kipir Di jalan-jalan di Bali Itu berarti yang jadi pertimbangan PDIP juga Oh bukan bukan Jangan-jangan pertimbangan Viva salah satunya itu Kan Viva punya analisa Dia buat riset-riset Sehingga dipindahkan Jangan-jangan pertimbangan Pak Kostar misalnya Waduh kalau misalnya ini bagaimana terbelahlah Bali misalnya Hasil kontemplasi mungkin Pak Hasil kontemplasi riset dari Viva dan sebagainya Akhirnya memutuskan Jadi kalau mau saya gini ya Patal kuasanya Maaf Kalau memang satu surat dan satu pernyataan itu Sanggup kemudian memindahkan pilihan dunia Yang didalamnya 209 sampai 211 negara Segitu kuatnya lah Ganjar dan Pak Kostar Tapi kalau ternyata tidak berarti ada kalkulasi lain Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton